Pasca jebolnya tanggul sungai Cigede yang mengakibatkan banjir di desa Citorab, Dayakolat, Kebembatan Bandung, masih ada ratusan warga yang tinggal sementara di posko pengungsian. Di tengah masa tanggap darurat bencana, warga terdampak berharap adanya bantuan terkait dengan kebutuhan yang masih diperlukan. Untuk informasinya akan disampaikan jurnalis Rifkin Afis dan judul kamera Sabagi Visesa untuk Anda. Akibat curah hujan ekstrim yang terjadi 11 Januari lalu, tanggul dari sungai Cigede, kecamatan Dayakolat di desa Citorab, tepatnya Kabupaten Bandung, mengalami jebol dan banjir bandang hingga berdampak kepada rusaknya setidaknya 19 rumah warga yang dalam kondisi rusak parah. Dan akibat dari banjir tersebut juga banyak dari masyarakat yang akhirnya harus mengungsi, seperti di tempat saat ini kami melaporkan, di salah satu bangunan sekolah dasar yang sudah tidak lagi digunakan, SDN 1 Citorab Dayakolat. Dan saat ini kami ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana kondisi yang ada di pengungsian. Dimana untuk saat ini, meskipun banjir sudah mulai berangsur-surut, namun masih banyak warga yang menempati poskop pengungsian ini dengan jumlah 140 jiwa. Setelah sebelumnya, berdasarkan data, ada 300 lebih masyarakat yang mengungsi. Namun dengan surutnya banjir, banyak juga masyarakat yang memilih untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Namun tidak semua, karena hingga saat ini pun proses pembersihan rumah dari lumpur, kotoran, sampah, juga serpihan-serpihan lain yang menyebabkan rumah warga-warga tersebut belum dapat sepenuhnya kembali ditempati seperti sedia kalah. Dan ini kami ingin menunjukkan sekali lagi bagaimana kondisi pengungsian di Desa Citorab Dayakolat, Kabupaten Bandung, poskop pengungsian banjir, dimana memang dapat dilihat kondisi yang cukup sederhana, dimana masyarakat ini tidur dengan beralaskan matras yang disediakan, kemudian juga selimut yang disediakan oleh pemerintah. Namun kami juga sebelumnya mendapatkan informasi, sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan beberapa bantuan logistik. Kami akan mencoba untuk berbincang dengan salah seorang pengungsi yang kebetulan rumahnya juga terdampak cukup parah, kerusakan besar dengan Bapak Toha. Selamat malam Bapak Toha. Bagaimana situasi ataupun kondisi yang Bapak rasakan tinggal di pengungsian selama ini Pak? Saya tinggal di pengungsian tidak kekurangan segala apapun, makan, minum, dan kesehatan juga tidak cukup, Alhamdulillah. Ini kalau bisa dijelaskan Bapak mulai mengungsi sejak hari keberapa Pak? Apakah dari awal? Hari Jumat, malam Jumat kejadian, hari Jumat saya masuk ke sini. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi rumah Bapak kerusakannya sehingga Bapak terpaksa harus mengungsi Pak? Rumah saya itu datang air besar, bahkan istri saya juga karena ngegebelak tembok itu istri saya hanyut Pak. Cuma Alhamdulillah masih tertolong. Udah nggak bisa jalan lagi. Untuk proses pemulihan rumah Bapak yang memang terdampak cukup parah itu Pak, harapannya seperti apa Pak? Ingin saya ya tolong ke pemerintah minta dibantu rumah saya bisa kembali seperti biasa. Bagi para pengungsi ataupun warga terdampak bencara banjir ini, sebelumnya pemerintah sudah ada informasi Pak akan memberi bantuan atau seperti apa? Belum. Setelah tadi kita sudah melihat secara sekilas bagaimana kondisi pengungsian, kami ingin mendapatkan kejelasan dari pihak Karang Taruna yang menjadi juga relawan dalam membantu menangani para pengungsi dan juga menyalurkan berbagai bantuan. Dan untuk lebih jelasnya saat ini kami ingin mengajak Anda bergabung dengan Kang Wilman selaku pengurus Karang Taruna sekaligus juga relawan. Selamat malam Kang. Malam. Ini izinkan kami untuk bertanya sedikit Kang. Silahkan. Kalau di pengungsian ataupun desa Citerp sendiri secara umum bagaimana kondisi dari para korban banjir ini? Ya kalau saya lihat dari mulai hari pertama memang mereka terlihat sepertinya juga mereka ada yang panik, ada yang sakit, mungkin stres juga. Tapi Alhamdulillah dari hari ke hari kita tangani bersama-sama dengan pemerintah baik desa, kecamatan dan juga kami di sini. Ini relawan bersama-sama dengan Karang Taruna, kecamatan Dayu Kolot, relawan lokal dari tingkat desa Citerp dan juga dari RW-RW Alhamdulillah. Semua bahu-membahu, semua saling tolong-menolong terkait dengan bencana jebolnya tanggul sungai Cigede ini. Kalau dari Akang sendiri sebagai relawan yang juga membantu menyalurkan bantuan, seperti apa sih kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Kalau dari mulai hari pertama kita lihat memang kebutuhan makanan siap saji, air bersih, obat-obatan dan juga kebutuhan anak. Di situ ada mungkin anak-anak balita dan sampai saat ini Alhamdulillah kita mencoba memenuhi itu. Dari orang-orang baik, dari donatur yang ada termasuk dari pemerintah baik pusat, provinsi, kebupaten, kecamatan, hingga desa. Semua Alhamdulillah bekerja cepat, bekerja tanggap. Alhamdulillah kemarin setelah adanya rakor bersama-sama para pejabat, kepala BNPB. Di sini semua sudah menyatakan bahwa kondisi tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, lalu ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Mungkin itu juga harapan masyarakat agar segera pulih, segera bisa melewati bencana ini. Selain dari bantuan logistik, apa ada lagi keperluan ataupun bantuan-bantuan yang diharapkan oleh masyarakat? Tidak hanya mengungsi namun juga masyarakat yang sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing? Oh jelas. Jadi pas ke tanggap darurat ini ternyata kami lihat masyarakat yang sudah berangsur kembali ke rumahnya masing-masing membutuhkan seperti peralatan masak, terus kebutuhan anak sekolah dan sebagainya, termasuk juga yang tidak dipikirkan ke depan mungkin masyarakat selain meminta perbaikan rumahnya juga harus diperhatikan dan dilayani dengan baik untuk kaitan dengan surat-surat berharga mereka agar pemerintah nanti hadir pas ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Terima kasih Kang Wilman atas keterangannya. Dan pemirsa itu tadi bagaimana perbincangan kita dengan relawan yang memang membantu menangani dan juga menyalurkan bantuan bagi para warga yang masih hingga saat ini mengungsi karena belum bisa kembali ke rumahnya akibat masih dibersihkan dan juga diperbaiki. Dan meskipun tadi juga dikatakan ada beberapa kebutuhan yang memang sudah terpenuhi namun masyarakat juga masih mengharapkan bantuan-bantuan lain yang juga dapat dipenuhi dan juga kontribusi lebih dari pemerintah dan juga pihak-pihak stakeholder terkait. Dan dari Kabupaten Bandung, Rifki Napisbasha, Sabah Gua Visasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.